Intro Arya Cipta, seorang dokter ahli beda plastik asal Medan 1 ini, sering mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Ya, keahliannya sebagai dokter beda digunakannya untuk melakukan berbagai aksi amal. Seperti operasi bibir sumbing dan kitan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu di kota Medan dan sekitarnya. Arya memulai aksi amalnya ini sejak ia lulus dari pendidikan spesialis beda. Sampai saat ini, sudah ratusan bahkan ribuan anak yang telah merasakan manfaat dari kebaikan hati sang dokter. Khusus untuk operasi bibir sumbing, dokter Arya menangani tindakan operasinya sendiri. Prosedur operasinya pun dilakukan sesuai dengan standar yang baik. Menjalani profesi sebagai dokter ahli beda tentu memiliki segudang aktivitas yang padat. Namun di sela-sela kesibukannya, dokter inspiratif yang satu ini masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan sesama. Setiap tahun, ia selalu melakukan kegiatan amal seperti operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak yang kurang mampu di kota Medan. Untuk itu langsung saja kita sapa bersama narasumber kita hari ini ya pemirsa. Assalamualaikum dokter Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah, kabar mantap. Kabar mantap ya. Sebelum ke studio Selasar Budi tadi ada operasi. Iya, benar. Tapi masih menyempatkan diri untuk datang. Ya, alhamdulillah sempat lumayan cepat. Tadi operasinya lumayan gede. Dekat sih dari sini. Jadi lumayan lah operasi kolaborasi dengan beda onkologi. Bedah tumor. Bedah tumor. Waduh pemirsa spesial sekali karena hari ini dokter langsung tadi ya dari ruang operasi langsung kemari. Baik dokter Arya, ya masih muda tapi sudah jadi dokter ahli bedah nih pemirsa. Nah apakah menjadi dokter itu emang cita-cita sejak kecil atau ada jalan takdir yang berbeda? Nah awalnya kalau ditanya sejak kecil sebenarnya enggak ya. Kalau cita-cita anak kecil itu biasanya jadi pilot gitu ya. Tapi kalau saya dulu senangnya menggambar dari dulu. Arsitek. Karena orang tua saya dokter kebetulan diarahkanlah ke arah kedokteran. Nah selama di kedokteran pun masih pengen jadi seorang arsitek sebenarnya. Saya senang gambar. Jadi pas ketemu dengan profesor saya, profesor Bukhari Kasim saat itu, saya gambar. Oh kamu cocok masuk bedah plastik katanya. Oh iya bedah plastik. Bedah plastik itu harus gambar saya tanya gitu. Oh iya kalau misalnya bisa gambar itu jadi nilai plus katanya. Jadi profesor almarhum ya almarhum profesor Bukhari Kasim. Salah satu inspirasi saya kenapa saya jadi dokter ahli bedah plastik saat itu. Apa sih arti profesi dokter bagi seorang dokter Arya sendiri? Kan tidak hanya menyembuhkan fisik orang aja. Kalau di bedah plastik sendiri, kalau saya kan ada bedah plastik orang selalu berkira biasanya kecantikan saja. Sebenarnya enggak. Beda plastik itu ada dua divisi besar. Divisi rekonstruksi sama estetik. Estetik yang pasti kita semua udah tahu lah tentang kecantikan dan lain-lain. Tetapi yang utama sekarang kasus yang paling banyak di bedah plastik itu rekonstruksi. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya cerita ada pasien kolaborasi dengan pasien bedah tumor. Pasien itu tentu riwayatnya udah panjang dengan tumornya yang besar. Itu semangatnya juga. Kalau sebagai dokter saya selalu menyemangati orang. Saya bilang semangatnya cepat bisa sembuh nih. Saya sedih. Hampir jarang kalau ngasih tahu. Kalau di bedah plastik ya. Mungkin kita lebih jarang ngasih tahu. Ibu nyawanya tinggal segini. Enggak gitu. Tapi kita ayo semangat ini bisa sembuh. Ayo semangat kita bisa sembuh. Itu kira-kira sebagai pembantu penolong lah ya. Dengan penyakitnya. Dan juga penyemangat lah untuk hidupnya. Itu kira-kira. Lalu pengalaman. Mungkin cerita pengalaman nih Pemirsa. Karena seru juga nih menjadi dokter yang bedah plastik. Dan kita ingat. Kita harus ingat. Bukan bedah plastik itu bukan hanya melulu identik dengan kecantikan. Mungkin pengalaman yang membuat ini menjadi motivasi spiritual bagi dokter Arya sendiri apa? Mungkin ada satu kasus luka bakar. Yang sampai sekarang masih teringat sekali. Itu saya kira pasiennya bakal meninggal lah. Itu kasus luka bakar 95%. Artinya kalau tubuh kita 100% nih. Berarti cuma 5% bagian tubuhnya yang tidak terbakar. Saya sudah sering ngomong sama keluarganya ya. Bu ini bapaknya seperti ini gak kuat nih. Padahal yang tadi saya omong kan saya semangatin orang. Ini saat itu saya yang lemes nih. Kalian lihat kondisinya. Tapi alhamdulillah sekarang pastinya sembuh. Jalan dan hidup. Bekerja lagi sebagai tukang gas. Dia saat itu kebakar karena meledak gas. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bekerja lagi. Jadi itu salah satu mungkin. Dokter gak bisa mendahului Tuhan kali ya. Kalau saya ya. Jadi kita harus. Ya itu tetap. Karena dari situ saya jadi pelajaran. Ibu doa. Saya sering doa. Siapa tahu ada mukjizat. Saya bilang gitu. Jadi itu pelajaran sih. Dokter Arya sendiri mengenyam pendidikan kedokteran di mana? Nah kalau saya S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kalau beda plastiknya saya ambil di Fakultas Kedokteran Ui. FK Ui. Universitas Indonesia di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah selama menjalani pendidikan kedokteran. Tantangan apa sih yang dokter hadapi? Pendidikan kedokteran itu panjang ya. Jadi kalau tantangan ya. Dari mulai tahun pertama S1 kedokteran itu udah mulai ada tuh. Dari mulai saya yang gak ngerti kedokteran. Misalnya gak minat maksudnya. Gak minat. Terus sampai 6 tahun selesai kedokteran. Tambah lagi 6,5 tahun pendidikan spesialis. Banyak lah ups and down-nya. Cuma kalau yang saya bisa kasih pesan. Misalnya jika ada anak-anak kedokteran yang nonton nih. Film apa? Rekaman ini. Mungkin di dunia kedokteran setelah saya pelajari. Jika kalian punya passion di masing-masing bidang. Misalnya di komputer. Kak macem-macem. Semua bisa diaplikasikan di dunia kedokteran. Bahkan di dunia ekonomi misalnya. Jadi bisa jadi pengusaha rumah sakit misalnya. Atau manajemen rumah sakit. Jadi semua bisa diaplikasikan di dunia kedokteran. Jadi jangan putus semangat. Karena saya juga seperti itu awalnya. Sempat ada niat mau mundur gak? Kalau mundur enggak sih. Tapi makanya di seiring perjalanan itu. Saya cari ada yang menarik di dunia kedokteran ini. Kalau kita kuasai keseluruhan. Pasti enggak mungkin. Enggak ada dokter yang bisa menguasai seluruh bidang keilmuan. Dokter yang sangat luas. Makanya saya cari satu celah. Dimana saya bisa mengaplikasikan kemampuan atau keinginan saya. Dan juga sesuai dengan minat. Jadi kerjanya jadi happy. Kalau saya senang gambar. Saya gambar saat ini ke pasien. Ke wajah pasien. Ke badan. Jadi setiap operasi. Saya pasti pakai pinsil. Itu gambar ke badan pasien. Dan itu setiap hari. Wah luar biasa nih. Nah setelah menjadi dokter ahli bedah. Dokter Arya ini rutin membuat kegiatan amal. Kegiatan amal yang dilakukan oleh dokter Arya ini pemirsa adalah operasi bibir sumbing gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Ini ceritanya gimana? Apa sih latar belakangnya hingga dokter Arya lebih memilih ke sini gitu. Kegiatan amalnya. Sebenarnya bukan cuma saya ya. Jadi hampir setiap dokter bedah plastik yang di Medan itu ikut berpartisipasi dalam membantu anak-anak bibir sumbing ini. Untuk bisa dioperasi dengan gratis bahkan. Tetapi mungkin yang tersorot saat ini saya gitu. Tapi semua dokter bedah plastik di Medan, di Indonesia bahkan. Itu kita punya program khusus emang untuk anak-anak bibir sumbing. Jadi bukan cuma saya. Tapi seluruh anggota di perhimpunan ahli bedah plastik itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Cuma saat ini saya mempunyai kesempatan lebih. Karena ada jalan, ada teman-teman yang membantu juga. Jadi kita bisa lebih kencang untuk membantu gitu kira-kira. Seluruh kegiatan operasinya dikerjakan oleh dokter Arya sendiri? Benar. Kalau yang sama saya, maksudnya yang ketemu saya, pasiennya pasti saya yang kerjakan sendiri. Beda sama yang pasien hitam. Kalau hitam bisa ramai-ramai gitu kira-kira. Sudah berapa orang yang dioperasi so far? Kalau yang saya sendiri, sudah ribuan, Pak. Saya tidak bisa hitung. Ribuan. Saya tamat itu 2014. Saat ini berarti kurang lebih dalam 6 tahun. Satu tahunnya bisa kurang lebih 100, sampai 300. Ya berarti sudah ribuan. Sudah ribuan. Bagaimana caranya dokter Arya ini membagi waktu? Karena kan dokter bedah plastik sangat signifikan perannya di rumah sakit gitu ya. Jam terbangnya juga harus tidak bisa diganggu. Tapi masih menyempatkan juga operasi, berbuat kegiatan charity seperti itu. Makanya saya selalu berbuat kegiatan seperti ini di weekend. Jadi di saat operasi elektif atau operasi emergensi itu tidak ada. Atau misalnya tidak ada kasus gimana-gimana. Hari Sabtu, Minggu itu kita pakai untuk bakti sosial seperti ini. Jadi kita manfaatkan setiap waktu lah. Supaya tidak ada waktu kosong dan berbuat hal yang sia-sia gitu. Kira-kira gitu. Oke berarti tidak ada keluhan mungkin dari keluarga? Karena kan sehari kerja, Senin. Dan dengan jam yang tidak bisa dibatasi juga. Anak-anak biasanya saya bawa. Anak-anak main di situ. Istri juga ikut membantu kadang-kadang untuk bakti sosialnya. Jadi mereka itu ikut di situ. Ya mainnya di situ sama saya di situ. Luar biasa dokter Arya. Kita jeda dulu. Baik pemirsa sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Kita saksikan tayangan berikut ini. Akhir tahun 2020 lalu, dokter Arya bekerja sama dengan salah satu komunitas di Kota Medan, We Care We Share, untuk mengembangkan sayap kebaikannya. Ya, kolaborasi ini melahirkan kegiatan kitan massal gratis yang berhasil menampung hingga ratusan anak kurang mampu di Kota Medan. Kegiatan kitan massal yang dilakukan di Klinik Beauty Low Sopi, Jalan Sekip nomor 4 Medan ini berlangsung tertib, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejak pagi, anak-anak yang akan di Kitan telah mengantri, penunggu nomor gilirannya dipanggil. Dokter Arya dibantu dengan sejumlah dokter dan tenaga medis lain, untuk mempercepat proses Kitan anak yang berjumlah ratusan ini. Meski begitu, dokter Arya dan tim tetap memperhatikan standar penanganan Kitan yang baik. Diharapkan dari kolaborasi kegiatan amal ini, banyak masyarakat yang terbantu, terlebih di masa sulit pandemi seperti saat ini. Kemarin dokter Arya juga sempat berkolaborasi dengan salah satu komunitas di Kota Medan, yakni We Care, We Share. Nah, ini juga narasumber yang sudah sempat saya hadirkan di Studio Salazar Budi. Ceritakan pengalaman bersama mereka, berkolaborasi untuk berbuat charity itu seperti apa? Ya, menyenangkan sebenarnya sama We Care, We Share dan Brotherhood Bikers kan. Jadi, mereka banyak membantu, terutama dalam mengumpulkan jumlah pasien kan. Saya selama ini bilang sama mereka, saya ada kemampuan nih misalnya untuk secara teman dan untuk dana dan ada lah gitu untuk dana. Jadi, bagaimana? Tapi yang kurang saya adalah kemampuan untuk mengumpulkan pasien. Nah, dengan We Care, We Share ini makanya jadi lebih kencang. Percepatannya luar biasa, pasiennya banyak yang bisa dibantu. Karena itu tadi mereka, timnya juga banyak ternyata. Volunteernya banyak sekali, sehingga pasien juga banyak yang terkumpul dalam satu pekan. Nah, dari informasi yang saya dapat, kegiatan hitanan masal ini juga sempat menjangkau anak-anak di wilayah pinggiran Kota Medan. Kenapa memilih ke sana juga? Satu, mungkin kalau di urban, di daerah yang sudah cukup padat, itu perekonomian sudah jauh lebih baik bisa saja. Kemudian, tenaga medis juga banyak yang sudah menjangkau mereka. Nah, kalau anak-anak yang di pinggir daerah ini, itu banyak yang tidak dapat, bahkan informasi saja mereka tidak tahu. Jadi, kita dengan tim We Care, We Share, coba deh kita cari yang sekitar Medan deh, yang jauh jangkauan dari pusat kota, bisa jadi itu yang perlu bantuan sebenarnya. Dan itu, alhamdulillah memang benar seperti itu. Bagaimana antusias dari para peserta hitanan yang dokter lihat? Orang tuanya, anak-anaknya? Nah, alhamdulillah yang saya selalu bilang sama pasien, adik-adik jangan takut, karena yang operasi, adik-adik ini bukan dokter sembarangan. Dokter, alhamdulillah saya kolaborasi dengan, saya sebutkan fakultas, staf pengajar juga di fakultas kedokteran usuh. Jadi, teman-teman staf pengajar, itu banyak sekali yang membantu, dari bedah-bedah yang lain juga, dari bedah digestif, bedah saraf, itu ikut turun dan membantu. Bedah tumor teman-teman sejawat sekalian, itu membantu. Jadi, alhamdulillah yang mengoperasi adik-adik secara gratis ini, dokter spesialis dan calon dokter spesialis. Jadi, bukan dokter ece-ece. Jadi, jangan takut adik-adik bakal jadi bahan percobaan. Ada yang mungkin, mohon maaf, kadang-kadang kita kalau berbuat kebaikan, juga ada ujian, ada tantangan tersendiri. Ada nggak yang, berarti ada sempat yang bilang, ini nanti dokter kok as, jangan-jangan. Pasti awal-awal. Waktu awal-awal saya sendiri kerjain, dokternya kok masih muda? Dia bilang, enggak, saya udah tamat spesialis. Saya udah dokter spesialis, jadi yang mengerjakan adalah spesialis. Dan itu secara gratis. Jadi, enggak usah ragu gitu ya? Bahan yang kita gunakan juga standar yang saya gunakan, sama seperti bahan operasi yang bagus di rumah sakit pada umumnya. Bukan benang roll-rollan itu. Enggak, saya pakai yang benang sekali pakai buang. Dokter Arya, dengan beramal itu, baik itu tenaga, waktu, keahlian dari profesi, bahkan materi, merasa gimana gitu? Miskin enggak? Atau malah makin bertambah rezeki gitu? Dengan kita berbagi dengan ribuan orang-orang, saudara-saudara kita yang enggak mampu. Ya, Alhamdulillah, saya mungkin di, apa ya? Saya enggak terlalu memikirkan masalah dunia. Yang penting, yang ada di depan saya, saya ambil, saya makan. Tapi kalau tidak ada, makanya saya syukuri aja gitu. Saya tidak terlalu memikirkan ke sana. Cuma, ya kalau capek ada, yang terbayarkan oleh saya adalah rasa happy itu tadi, ngelihat anak-anak senang, kadang-kadang ada kisah harunya di belakang itu, oh ternyata bisa ya saya bermanfaat seperti ini. Saya kira, yang tadinya saya pikir, enggak mungkin gitu. Ternyata, kalau masalah dunia, saya sekiranya cukup-cukup saja. Enggak saya berlebih sekali juga. Iya, jadi intinya zuhud gitu aja ya, merasa cukup gitu aja. Cukup aja. Tapi yang jelas, enggak ada tuh jadi miskin kalau kita selalu beramal gitu ya. Iya, itu benar. Kita harus yakin itu. Kita jeda lagi dokter, pemirsa apa pendapat masyarakat tentang sosok dokter Arya. Berikut keputannya. Kalau tanggapan saya sih, menurut aksi sosialnya dokter Arya itu sangat respek sih ya. Banyak manfaatnya juga sama orang lain. Apalagi sama anak-anak yatim, dan anak-anak yang kurang mampu. Mereka sangat terbantu dengan aksi sosialnya dokter Arya dan tim-tipnya. Ucapan saya sama mereka sih, mereka terus tetap semangat untuk mengerjakan aksi ini tanpa pamri. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya ini sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan banyak pihak-pihak lain yang melihat ini dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan harapannya untuk dokter Arya dan tim semoga sehat selalu, terus semangat untuk mengadakan kegiatan amal seperti ini. Apa pengalaman berharga yang dokter dapatkan dari berbagai kegiatan-kegiatan amal bersama dengan komunitas We Care We Share? Yang pertama, satu saya dapat teman. Teman dari We Care We Share. Yang tadi saya berpikir, bahkan saya berpikir, wah, ini orang yang bertato ini. Musisi lagi? Musisi, roker. Wah, luar biasa. Tapi kok hatinya kayak gini, saya kaget juga sebenarnya. Awal-awal, pelukis tattoo. Ternyata saya salah. Ternyata saya salah. Saya selalu menilai orang dari luar. Dari penampilan luar. Padahal kita belum tahu, kadang-kadang orang yang tampilannya bersih, pakai dasi, ternyata di akhirnya koruptor misalnya. Tapi kalau orang-orang bertato ini, luar biasa baiknya, luar biasa care-nya sama masyarakat di Medan terutama. Ya itu sih, saya bilang, saya pelajaran itu, saya nggak boleh menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Gitu sih. Pengalaman lain? Pengalaman lain itu tadi, wadah saat berbagi ke pasien. Itu yang sangat, sangat, sangat di, ya itu pengalaman itu yang berulang, terus dirasakan, dan itu perasaan yang terus-terus bertambah, dan kayaknya nggak, nggak, nggak bisa didapatkan deh, dengan cara lain, selain dengan berbagi. Seperti itu. Oke. Sejauh dokter melakukan aksi sosial ini, bagaimana caranya untuk tetap menjaga semangat berbagi ini, agar tetap menyalahkan, kan yang namanya juga manusia ya, pemirsa pasti, semangat untuk berbuat baik, kadang iman, ketakuan itu juga fluktuatif dok, gimana caranya dokter Arya itu untuk membuat itu stabil? Alhamdulillah saya punya tim, saya punya teman-teman dari We Care, We Share, itu pada saat saya doang, dok kok capek ya misalnya, ada cara lain nggak? Oh, ada cara lain nih dok, misalnya, kita pakai hiburan, misalnya bosen nih, cara sama, membaksos doang, oh pakai hiburan deh, pakai anak-anak dengan komunitas, basikal atau BMX misalnya, jadi atraksi di situ, jadi oh saya juga belajar BMX misalnya, jadi lucu-lucu seperti itu, jadi terus ada teman-teman, lingkungan kita sih sebenarnya, menyemangati pada saat kita down, kalau pada saat kita capek juga, jadi mungkin teman sih, lingkungan yang mempengaruhi juga, sama keluarga pastinya. Keluarga pastinya ya, apa nih rencana dokter ke depan, dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat pastinya, kalau misalnya pandemi ini berakhir, semua misalnya udah dapet vaksin, target sih setiap tahun, mungkin kita naikkan. Tadi kan misalnya target 1.000, 1.000 anak 1 tahun, kalau misalnya, insya Allah misalnya semua lancar, pandemi beres, 3.000 kita naikkan. 3.000. Jadi pelan-pelan dinaikkan, dan jangkauannya juga diperluas sebenarnya, untuk bibir sumbing, untuk langit-langit sumbing, dan hitam juga. Jadi bibir sumbing, langit-langit kita kerjakan semuanya. Baik, berarti kasus bibir sumbing ini, kalau dokter lihat, dari tahun ke tahun, dari yang dioperasi oleh teman-teman juga, yang sama komunitas We Care, We Share ini bagaimana? Banyak, makin meningkat atau bagaimana? Kalau makin meningkat sih enggak, tapi jumlahnya stabil. Setiap tahun, setiap kelahiran itu ada saja, setiap seribu kelahiran, ada yang satu anak, yang dengan bibir sumbing. Jadi kalau jumlah tetap ada, dan itu mungkin kita perlu edukasi juga ke orang tuanya, selain juga kita operasi, tapi kita edukasi bagaimana sih, supaya tidak dapat anak yang sumbing. Karena kalau sumbing itu sebenarnya kan bawaan, atau kelainan pada saat kehamilan. Jadi orang-orang tua enggak sadar kalau dia hamil misalnya. Itu harus diedukasi di awal. Dokter Arya, ngomong-ngomong soal pandemi. Kita juga pada saat di awal-awal ya, mungkin di awal tahun 2020, itu kan semua suasananya mencekam gitu, apalagi para medis sebagai garda terdepan yang banyak menjadi gugur saat bertugas. Pada saat itu, kalau dokter Arya sendiri tetap melakukan kegiatan sosial? Pada saat awal itu, kita baru mulai lagi itu September, September apa? Oktober saya lupa, tahun ini. Jadi awal-awal itu stop, jadi sama sekali harusnya sudah saya canangkan seribu tahun 2020. Tapi ternyata kita enggak nyampe nih, sampai seribu karena pandemi itu tadi. Kita enggak, saya sendiri operasi atau tindakan medis jauh saya kurangin, praktek saya tutup makan. Jadi untuk itu tadi, masalah keamanan bersama lah ya, untuk social distancing dan lain-lain. Baik, jika ada pemirsa di rumah yang ingin intip kegiatan sosial dokter, atau bukan hanya ngintip ya, tapi untuk ini bukan hanya jadi stalker gitu ya, dokter Arya, tapi juga ingin beramal juga gitu ya. Silahkan dipromosikan media sosial. Pribadi boleh enggak dok? Ke We Care We Share aja mungkin ya. Ke We Care We Share underscore Medan. Itu akun yang di mana pasien didata di situ, kemudian para pengurus juga pada ngeliatin di situ sih. Oke, jadi cukup di We Care We Share, ada dokter Arya di situ. Ya, oke. Mungkin terakhir untuk menutup Selasar Budi, apa pesan dari dokter Arya sendiri, mungkin kepada pemirsa di rumah, siapapun itu khususnya yang mahasiswa kedokteran, pokoknya yang di dunia medis gitu, untuk berbuat kebaikan dengan profesi, apapun yang kita jalani. Jadi di We Care We Share ini, dengan saya di sini juga baru menyadari kalau kita setiap insan, manusia lah ya, itu punya kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dan juga sebaliknya, ada kemampuan kita untuk berbuat jahat. Nah, kenapa enggak kita, dengan kemampuan yang kita punya, kita buat kebaikan selalu, setiap hari atau setiap pekan, dengan cara kita sendiri. Nah, kalau misalnya di We Care We Share, itu kita punya komunitas lah. Untuk bagaimana sih kita membagi, tanpa akhirnya meminta pamrih gitu aja. Jadi kalau misalnya kita, intinya kalau misalnya berbuat baik, jangan selalu meminta kembali ke kita gitu. Jadi bagaimana selalu memberi saja. Jangan terus bagaimana kita, apa yang kita terima dari sini gitu. Kita beri aja dulu. Oke, nah itu dia ya pemirsa, pesan yang sangat berharga. Terima kasih dokter Arya, sukses untuk karirnya di dunia kedokteran. Pemirsa bekerja juga berarti beribadah. Semoga kisah inspiratif dokter Arya juga dapat menginspirasi Anda dan kita semua untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain. Maka jangan berhenti menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahmah Manda Sari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.